Halo sahabat, jumpa lagi dengan saya, Cahal Nugro di channel youtube Markas Bunsai nah disini kita ada bahan bunsai sisir untuk kondisinya seperti ini untuk tunasnya sampai panjang-panjang ya memang kita liarkan kita nanam hanya di pot sahabat namun untuk akar sudah lembus ke tanah untuk akarnya sudah lembus ke tanah ya makanya untuk pertumbuhan lumayan bagus nah disini untuk media tanam kita menggunakan pasir malang, kita campur pasir sungai ya, dan tanah di bawah pun bambu untuk pupuk kita menggunakan kotoran kambing ya, karena gak salah dulu nah disini kita akan melakukan pengapingan dulu kita menggunakan tabah depan dari sini dan kita ada pemotongan untuk cabang ini yang di kanan ini namun ada numbuh tunas di belakang kemudian kita los, dulu di bagian sini juga ada tumbuh tunas sahabat namun karena di bagian belakang sudah ngelos duluan ya untuk yang bagian depan ini kalah dan mati tampak depan nanti mungkin bisa kita ubah dari sana ya kita lihat dari sana dulu kalau dari sana ini ada sedikit keringannya sahabat ini bagusnya kita kalau dari sini ada keringannya ini kalau kita program freezer agak hati-hati ya nah ini dari sini ada keringannya untuk geraknya juga cukup lumayan asik untuk kambium yang hidup banyak di sini sahabat ke sini dan di sana menuju ke puncak ya untuk yang bagian sini ini sudah kering semua itu untuk kondisinya untuk cabang sana mungkin bisa kita gunakan dan tentunya kalau kita menggunakan dari sini mungkin kita akan mengeksekusi ini sahabat karena ini menutupi alur gerak dari petang utama ini ya mungkin bisa kita buang yang anak cabang yang ke sini saja gitu yang di bagian sana mungkin bisa kita api hara ya nanti sudah tidak menutupi bagian ke arah top ini untuk akar juga sahabat di bagian sini kering yang di bagian sini hidup mungkin di bawahnya ada nah ini di bawahnya ada akar yang hidup alurnya ke sini cukup lumayan asik dari sini kalau dari sana tadi kayaknya masih biasa saja ya dulu kita dari sana ini akar ke sini juga bagus untuk alur hidupnya juga terlihat di samping kalau dari sini tadi kayaknya biasa saja untuk geraknya dan untuk keringannya tidak terlihat di sini ya kayaknya kalau sisir itu lebih bagus kita sedikit ada keringannya karena untuk sisir ini identik dengan apa ya batang yang mudah diserang apa namanya hewan pengerat sahabat makanya untuk sisir ini mudah ada keringannya namun untuk keringannya ini saya kira cukup lumayan kuat ya untuk sisir ini tidak rapuh sahabat nah ini langsung kita konsep dari sini ya untuk kapak depan cukup lumayan asik untuk bagian atas langsung kita potong-potong ini sambil kita apa ya nanti koreksi untuk yang ini mungkin nanti langsung kita buang ini kita buang dulu sahabat ya sedikit kita buang ini biar terlihat nah ini ada duri sahabat ini cukup lumayan tajam ini kita buang dulu ini untuk durinya sangat tajam sisir untuk yang ini mungkin bisa langsung kita potong ya karena nutupi gerak dari batang utama soalnya kita menggunakan tampak depan dari sini kalau dulu kita dari memang dari sana ya makanya ini kita gunakan untuk deck sedikit terlihat untuk geraknya agak dari sini juga bisa mungkin yang ini kita buang sekalian ya kita pelihara yang bagian ini yang ke sana saja kayaknya ini masih agak nutupi sahabat ya kita coba kita pintkan dulu nah ini kita lanjut lagi sahabat untuk capengnya sini mungkin langsung kita potong juga sedikit kita burning juga mungkin nanti kita burning total ya biar terlihat untuk kondisinya itu untuk kondisinya sudah terlihat jelas untuk geraknya untuk capeng ini mungkin langsung kita potong bisa kita lebihkan dulu sahabat karena untuk sisir saya juga baru apa ya belajar ini dulu pernah kita motong dan gak nemu tunas ini juga kita potong disitu untuk yang bagian sana tunasnya mati memang karena apa ya dari teman-teman bilang itu kalau sisir ya itu ada pengelasan apa ya satu capeng yang pertumbuhannya ngelas itu untuk capeng yang lain bisa kalah jadi kita harus kontrol terus untuk pertumbuhannya dari sini ya untuk geraknya dan garingannya nanti untuk bisa kita reposisi agak ke sini sahabat itu ya ini masih agak doyang ke sana karena awalnya memang kita tambah depan dari sana ini kalau agak ke sini cukup lumayan asik coba kita kasih kanjel dulu biar enak ya nah ini untuk bagian atas jika langsung kita kita gunung total untuk ini mungkin bisa kita pendekkan nanti durinya untuk terusan harapan mungkin nanti di sini sahabat kita kan di sini di situ tadi saya lihat ada muncul titik tumbuh nanti kalau gak tumbuh ya kita menggunakan ini untuk terusannya kalau kita menggunakan ini kayaknya untuk bonsai ini cabang pertama di sini untuk larinya ke sini ya untuk jendungnya nanti kalau mahkota kita taruh di kanan kayak apa ya saling tarik menarik ya yang bawahnya ke sana yang atas ke kanan jadi kurang enak nanti kita carikan di bagian sini nanti untuk ala ke mahkota kita buang ini selamat menikmati di awal untuk bahan ini kita tanam hanya di polybag kemudian untuk polybagnya kita taruh di lahan langsung setelah bahan ini kita pindahkan ke pot ini ya itu untuk akarnya yang lembus ke tanah itu kita potong dan sekarang untuk akarnya itu tumbuh dengan sebur sahabat untuk sisir ini akar bisa kita manfaatkan di cangkok juga bisa jadi bisa kita budidaya sahabat kalau kita tidak budidaya ke depan kita tidak punya bahan lagi mungkin kalau teman-teman yang dekat dengan apa ya tidak jauh dari hutan itu bisa bulang ya namun ini kita jauh dari hutan dan untuk bahan ini juga bisa dibilang ini sudah mulai langkah kalau kita tidak budidaya kita bisa tidak punya bahan sisir yang ini mungkin langsung kita main cutting saja ya bagian belakang juga kita cutting nanti kita lihat untuk tidak tumbuh ke depannya untuk bagian belakang ini agak tinggi salah itu bisa kita lihat kita langsung potong saja nah ini untuk bagian belakangnya ini malah lebih tinggi karena dulu kita memang tampak depan dari sana makanya yang kita tinggi yang sana dan ini kita rupa untuk tampak depan dari sini jadi untuk yang sana kita pendekkan mungkin kita sisakan punas ini ya untuk tunas yang sana mungkin bisa langsung kita pendekkan saja kita peruneng dulu nanti sambil kita lihat tinggal beberapa itu bisa kita peruneng dan kita kawatin kondisinya ya apanya kita tambah depan dari sana kita peruneng lagi sampai jumpa di video Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton